Halo bunda dan tulur semuanya, selamat datang di program Dapur Ala Gedabra. Dapur Ala Gedabra memberikan aneka resep dan tip yang dibutuhkan bunda berserta buah hati tercinta yang disajikan dalam Ala Gedabra series. Untuk itu buat yang baru kenalan silahkan klik tombol subscribe dulu ya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Hai, ini Mak Ija lagi ngapain ya kok sampai gempor duduk di bawah seperti ini. Ya Assalamualaikum bagaimana bunda dan tulur semuanya, apa kabar? Semoga dimudahkan segala urusan kita dan sehingga penting sehat. Ini Mak Ija habis belanja, lebih tepatnya Pak suami ya yang belanja. Mak Ija harus berbagi tugas dengan Pak suami untuk kebutuhan yang ada di supermarket, dan kebutuhan untuk Dapur Ala Gedabra khususnya untuk membuatan cake and roti series. Dan berbagi dengan Pak Tukang sayur untuk kebutuhan yang bisa dibelanja di pasar tradisional. Itu suami saya lagi meeting. Aduh, gimana ini lanjutnya ya ceritanya? Tapi kalau nunggu Pak suami selesai meeting, bisa-bisa Mak Ija sampai ke rumah. Maksudnya sahur, nanti waktunya buka, nanti kita tidak bisa berbagi informasi dan sebagainya ya. Jadi gak apa-apalah, ada suara-suara sedikit kalau bunda dan tulur dengar, itu suara asli manusia kok, yang lagi meeting. Oke, ini Mak Ija belanja. Ceritanya adalah untuk kebutuhan yang tidak ada di pasar tradisional. Kenapa? Karena Mak Ija masih mementingkan atau mengutamakan para tetangga, warung-warung kelontong, toko sebelah, seperti judul senetron aja ya, untuk hal-hal kebutuhan setiap hari. Termasuk kepada para tukang sayur, baik tukang sayur langganan, maupun tukang sayur keliling yang Mak Ija butuhkan sewaktu-waktu. Bahkan kadang hanya untuk sekedar melahir sih, kenapa tidak? Saya yakin ketika kita berbuat baik kepada orang-orang yang usaha kecil, kita juga akan mendapatkan keberkahan kita sendiri. Subscribe Dapur Ala Degedabra ya, karena Dapur Ala Degedabra akan menyajikan berbagai menu, resep, dan tip yang kiranya menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Nah, karena ini bulan Ramadan, tentunya banyak sekali kita butuhkan takjil. Untuk itu kita buka rancong aja yuk. Apa aja yang ada di dalam sini? Bunda dan dulur semuanya, bersyukurlah selagi kita diberikan kesehatan dan murah rezeki. Rezeki tidak senantiasa harus berupa barang atau harta, tetapi kebahagiaan batin menjadi salah satu keberkahan dalam kehidupan ini. Dari sekian banyak belanjaan ini, tujuannya adalah untuk memenuhi gizi keluarga. Paprika tadi, dia manfaatkan untuk membuat burami asam manis. Saksikan ya Bunda. Nah, ini beberapa kurma juga dibuat untuk berbuka puasa. Nanti di akhir kita akan mengenal beberapa jenis kurma yang lainnya ya Bunda. Sayuran hijau organik yang Maize pilih untuk membuatkan sayur saat sahur dengan sangat praktis. Selain itu, ini juga dalam rangka memberiakan hasil panan warga asli kota Yogyakarta. Daun bawang cung ini menjadi begitu spesial di kota Yogyakarta karena tidak semuanya bahkan jarang banget untuk orang yang jualan di pasar tradisional menyediakan bawang tersebut. Wow, 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 susu evaporasi akan dibuat Maize apa ya? Ini ada yogurt, ada juga gizu oles. Nah, ini akan dibuat Maize minuman yang super segar dan bergizi. Saksikan terus channel Dapur ala Gedabra dong. Nah, dengan tisu basah yang mengandung disinfektan inilah Maize membersihkan hasil belanjaan yang kira-kira tidak bisa dicuci seperti bungkusnya kurma ini atau kaleng-kaleng susu yang itu ada labelnya dengan pembuatan kertas atau makanan-makanan ringan seperti camilannya adik bayi ini. Ada pun untuk selebihnya seperti buah-buahan dan sayur yang masih bisa dicuci Maize gunakan sedikit setete saja yaitu sabun cuci untuk sayur dan buah. Dengan bantuan setete saja sabun yang digunakan khusus untuk buah dan sayur ini Maize berharap ini adalah bentuk ikhtiar untuk menghilangkan bakteri atau kuman-kuman yang ada di antara buah dan sayur ini. Namun jika bunda ragu dengan sabunnya bunda bisa cukup mengecuci dengan air mengalir saja. Bilas buah dan sayur yang sudah dicuci dengan bantuan sedikit sabun cuci tadi lalu kita bisa diriskan baru masukkan ke dalam kulkas supaya hati ini menjadi lebih nyaman tidak was-was lagi. Maize doakan semoga kita semuanya dijauhkan dari segala marah bahaya dan segala jenis penyakit. Bunda dan dulur semuanya bagi kaum muslim yang minta jil biasanya didahului dengan makan kurma maka berikut ini adalah jenis-jenis kurma yang akan maize unboxing buat bunda semuanya. Selamat menikmati Amanah, Umroh, dan Haji menjadi tempat pelangganan maize untuk belanja kurma berserta air jam-jamnya. Berbelanja kebutuhan pribadi dengan membeli di keluarga, tetangga, dan handai tolan yang kita kenal itu lebih utama tetapi untuk profesional kita hindari conflict of interest alias keuntungan pribadi. Ini contoh kurma dari Tunisia ya bunda. Tuh ini ada embun-embunnya karena cara penyimpanan terbaik adalah di suhu yang dingin. Berikut ini ada beberapa produk dari Tunisia dengan merek dagang yang berbeda-beda ya bunda. Yuk kita intip dan review bersama hasilnya para kurma nan lejak ini. Namun sebelumnya kita kenali dulu yuk salah satu jenis kurma yang spesial yang dikenal dengan kurma nabi yaitu kurma ajwa dan berikut ini adalah salah satu nama merek dagang kurma ajwa. Berdasarkan beberapa penelitihan menyebutkan bahwa kurma ajwa memiliki banyak manfaat. Namun bagi umat muslim kurma ajwa diakini tidak hanya manfaat secara lahirnya saja tapi juga bermanfaat untuk rohani. Dan berikut ini wujud dari kurma ajwa. Dia lebih hitam dibandingkan dengan kurma-kurma yang lainnya. Dengan mengkonsumsinya secara ganjil 3 atau 7 dalam seharinya diharapkan mengkonsumsi kurma ajwa dapat sehat lahir dan mati. Berikut ini perbedaan wujud beberapa kurma dari Tunisia dengan beberapa nama merek dagang yang ada di pasar dibanding dengan kurma ajwa. Silahkan menyaksikan mudah dan dulur semuanya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati